Hai guys, mungkin ya di video kali ini ya guys, sangat berbeda ya dengan video-video saya yang lainnya ya Karena disini nanti saya akan menceritakan sebuah kisah horror ya guys Hai kisah ini datang ya dari teman saya yang tidak mau disebutkan namanya Hai dan cerita ini terjadi di daerahnya les yaitu di sebut saja daerahnya itu masih di sekitar Jawa Tengah guys cerita ini tentang seorang penjual minyak tanah ya guys ini dulunya di kampung daerah situ ya guys itu ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai penjual minyak tanah guys dulu itu menjual minyak tanah itu dengan cara itu dipikul itu ya guys jadi dipikul kemana-mana ditawarin ya ke kampung-kampung di daerah sekitarnya guys dan pemuda ini telah berkeliling kampung sampai kampung sebelahnya situ ya itu di hari itu itu kebetulan itu sangat sepi guys dan dia itu cuma laku beberapa liter saja ya ya guys itu sudah sore sekitar jam kurang lebih jam empatan guys Hai dan setelah pemuda itu Hai perjualan Hai dan gagangannya itu dudak lagu ya guys akhirnya Hai dia menuju pulang dan melintasi ya diarah jalan yang berbeda itu hai 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 lalu di tengah perjalanan disitu ada sebuah rumah yang sangat besar dan mewah ya Hai dan ketika dia lewat di tempat itu Hai dia dipanggil Hai mas mas Hai dan dia menolak dan menjawab ya ada wabuk Hai dia membeli minyak tanahnya tersebut guys Hai lalu dia diajak masuk ya ke halaman rumahnya yang itu tertutup oleh kerbang dia diajak masuk ke dalam dan setelah di dalam ngobrol dia bilang mau beli berapa bu minyaknya gitu dia terus ibunya tadi yang punya rumah dia bilang saya beri semuanya mas ya Hai dan Sontak pemuda itu sangat senang karena disaat sudah sore dagangannya yang tidak laku tadi sekitar itu mahrib ya guys Hai itu tiba-tiba ada yang membeli Hai Sontak pemuda itu dalam hatinya sangat senang dan gembira karena Hai dagangannya itu Hai Hai di borong semua lalu ibu itu mengambil Hai wadah ya tempat untuk menampung minyaknya tadi nyatanya itu Hai itu lalu dituangkan setelah dituangkan terus pemuda tadi bilang ibu itu mau ditaruh disini saja atau saya bawakan ke dalam begitu Hai terus ibunya bilang ya udah Mas tolong masukkan dalam saja ya Hai terus pemuda itu membawakan minyak yang sudah dipindah tadi ya ke Hai wadahnya ibu tadi lalu dibawakan masuk ke dalam ya itu yaitu ke dapur guys dan di dapur itu tiba-tiba suaminya datang dan berbisik kepada ibu tapi pemuda itu juga enggak curiga ya dia ngomong apa enggak tahu setelah mereka berdua ngobrol dan lalu setelah saya mengobrol pemuda itu berkata ibu ini minyaknya sudah dimasukkan ya kan itu belum dibayar ya pemuda itu menunggu bayarannya terus si ibu itu dan bapaknya itu suaminya itu bilang Mas jangan pulang dulu di dapur itu masih banyak makanan yang belum dimakan soalnya mereka sudah pada kenyang lalu pemuda itu ditawarin oleh keluarga itu untuk makan di tempat waktu itu sebelum pulang ya lalu pemuda itu dengan rasa yang sungkan ya itu menolak udah gak usah bu saya mau langsung pulang saja soalnya sudah ditunggu dan itu hari sudah sore ya sudah setengah tujuh ya habis mahrib terus kedua orang itu terus memaksa memaksa pemuda itu jangan pulang dulu dia pokoknya harus makan dulu dengan rasa yang gimana gitu dan dia tidak bisa menolaknya ya karena terus dipaksa dia juga tidak enak karena sudah membeli minyak tanahnya tadi ya guys lalu dia mau terus dia ke meja makan tersebut guys terus dia duduk terus mereka berdua suami istri itu bilang Mas sudah makan saja gak usah sungkan-sungkan kamu habisin juga gak apa-apa istilahnya seperti itu disitu itu banyak sekali ya makanannya ada buah-buahan minuman yang enak-enak dan makanan yang enak-enak guys pemuda itu tidak ada kurigaan sedikitpun guys tentang ditawarin makanan tersebut dia merasa wah orang ini kok baik banget sudah membeli minyak tanah saya semua terus saya diberi makan gitu lalu keluarga itu meninggalkan pemuda itu ya di meja makan tersebut dan mengunci lawangnya pemuda itu juga tidak curiga karena ya mungkin dia orangnya memang baik karena makanan masih banyak ditawarin oleh pemuda itu daripada mumpadir dibuang ya guys setelah ditinggal itu pemuda itu makan dengan lahapnya ya guys tanpa curiga sekalipun kepada keluarga itu dia makan minum dengan lahap setelah kenyang dia kan sudah seseh mau pamitan gitu kan tiba-tiba itu ada suara angin yang kenceng ada angin ribu di jendela itu pada kena angin itu berseratan gitu terus lampu kalau dulu itu kan lampunya itu masih menggunakan teplok ya lampu teplok belum ada lampu seperti sekarang guys itu lampunya itu mati terus tiba-tiba itu ada sesosok ya makhluk yang sangat besar di meja makan itu ya itu sangat besar sekali ya seperti kalau bisa dibilang itu seperti raksasa gitu guys pokoknya tinggi banget sekitar tingginya itu kurang lebih sekitar 3 meter guys dan matanya sangat merah samar-samar melihatnya itu sangat merah sekali suntak lelaki itu sangat takut ya pemuda itu sangat takut dan dia mundur-mundur porsi jatuh lihat begitu sambil rasa takut pemuda itu terus mengucapkan ya kalimat-kalimat yang seperti berdoa ya untuk meminta pertolongan kepada Tuhan ya guys takut dia berlarian tapi dia mau keluar gak bisa karena pintu itu sudah terkunci dan makhluk besar itu terus mengejar ya terus mengejar dan sesuatu saat dia sudah tidak bisa bergerak karena sudah kepepet ke sana kemari dan gak bisa dia akan pasrah lalu makhluk besar itu ya itu mendekati dia mendekati dia sambil dia mengeraum-geraum gitu ya seperti meraum-geraum gitu dia mendekat terus mendekat dan dia takut ya dia cuma mengecamkan mata terus suntak gitu tiba-tiba itu makhluk besar itu setelah mau memegang gitu dia terus suntak gak gak jadi memegang gitu jadi mau memegang gini itu katanya langsung gimana ya membalik tidak tidak jadi memegang orang itu guys dan akhirnya makhluk itu lalu pergi ya guys karena tidak jadi memakan orang ini tadi ya tidak memakan pemuda tadi lalu makhluk itu pergi tak menghilang kemana guys terus tiba-tiba ruangan itu menjadi tenang kembali normal seperti tadi ya seperti biasanya guys terus suami istri itu datang dan membukakan pintu dan orang itu berkata ada apa mas dan dia cerita ya dengan polosnya cerita kalau didatangin makhluk besar tersebut guys sebenarnya pemilik rumah itu sudah tahu bahwa itu adalah pesukihan dia dia adalah sesosok buto icu ya guys yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut tapi dengan tenang dan santai keluarga itu bilang dan meyakinkan gini gini guys lalu pemuda itu setelah itu kan tidak tahu ya kalau itu pesuki hanya orang tersebut lalu pemuda itu diizinkan pulang dan dibayar ya sesuai minyak tanahnya yang diborong tadi lalu dia pulang pulang ke rumahnya terus ke orang tua dan cerita kepada orang tuanya kalau telah terjadi hal seperti itu tadi ya guys lalu dia cerita kepada orang tuanya dan orang tuanya mengatakan bahwa yang mendekati anaknya tadi itu adalah sesosok makhluk ahalis yang bernama buto iju guys itu adalah pesukihan orang tersebut kenapa makhluk buto iju itu tidak jadi memakan pemuda tersebut karena itu cuma masalah sebele guys karena di tubuhnya itu kan ada minyak tanah ya karena dia kan jualannya minyak tanah otomatis bajunya tetap kena minyak tanah dan buto iju tidak akan mau mendekati bahkan mengakan orang yang terkena minyak tanah tersebut guys mitosnya begitu guys jadi buto iju itu menolak memakan orang tersebut menolak memakan memuda tersebut yang berjualan minyak tersebut dikarenakan bajunya itu terkena minyak tanah dan kulitnya itu banyak yang terkena minyak tanah jadi buto iju itu tidak mau jadi setelah dijelaskan oleh orang tuanya kepada penguda tersebut jadi dia merasa takut dan ngeri karena nyawanya sudah di ujung tandu dan akhirnya selamat gara-gara minyak tanah tersebut gara-gara barang dagangnya tersebut minyak tanah dia bisa selamat dari mangsa buto iju yang dimiliki oleh orang tadi ya guys ya itu adalah kisah lama ya guys yang beredar di kampung teman saya ya guys ya itu saja cerita dari saya ini besok akan ada lagi cerita yang lebih loh besok akan ada cerita lagi yang lebih ngeri guys saksikan terus jangan lupa subscribe dan selamat menikmati